Jangan lupa, tonton, subscribe, like, and share Zikir paling afdal kalau untuk zaman sekarang ini adalah Banyak istighfar, banyak salawat kepada Nabi SAW Karena apa? Semua yang kita dapatkan itu karena dosa Kita ada musibah terkait dengan keluarga, kita ada musibah terkait dengan sehatan Kita ada musibah terkait dengan keuangan, kita ada musibah terkait dengan apapun Itu karena dosa Kalau bukan karena dosa, maka itu adalah ujian untuk diangkat derajatnya Sehingga apa? Sehingga yang kita perlukan supaya tidak berlanjut dan berkesinambungan Cobaan dan juga ujian itu, bagaimana caranya? Banyak istighfar Oleh karena Nabi SAW sendiri yang dia itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu Maupun yang akan datang, itu beliau setiap hari tidak pernah berkurang Istighfarnya itu sebanyak seratus kali istighfar Oleh karena, kalau kita habis subuh itu biasanya Zikir kita setelah baca waridu latif itu Baca la ilahilallah malikul lakul mubin seratus kali Itu murahkan rezeki Kalau sudah murahkan rezeki itu dicatat benar-benar Biasanya seperti itu Tapi kalau cuma ngampuni dosa, kurang antusias Nah itu, la ilahilallah malikul lakul mubin Udah itu, masya Allah la kuwata illa billah seratus kali Untuk apa? Katanya kalau baca masya Allah la kuwata illa seratus kali Maka semua kenikmatan yang kita dapatkan tidak akan dicabut oleh Allah Jadi anti bangkrut itu Masya Allah la kuwata illa billah Kalau kita baca itu anti bangkrut Jadi terus bertambah, tidak berkurang tapi bertambah Kemudian baca istighfar Seratus kali Untuk apa? Supaya kita tidak terkena ujian cobaan musibah dari sebab dosa-dosa kita Kemudian kita sudah membaca Ya kafi, ya mugni, ya fatah, ya rozak Seratus kali Itu saya dapat ijazah langsung Daripada guru saya Habib Zain bin Ibrahim bin Semid Itu katanya Bikin sukih Alhamdulillah saya baca itu seratus kali Makanya saya punya mobil kan Ayo kalau mau sukih baca ini Tapi jangan kita membaca zikir Berbagai macam zikir Maksudnya tujuannya supaya sukih Solat duha kenapa? Biar sukih Baca surat wakil kenapa? Biar sukih Baca surat muluk pada malam hari kenapa? Biar sukih Jangan Itu otomatis kita dapatkan Tapi niat utamanya itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Ini yang kita lupakan Jadi apapun yang kita lakukan daripada zikir, ucapan, tindakan Semuanya itu tujuan kita itu adalah Allah Yang kita inginkan, yang kita tuju, yang kita harapkan Yang kita dambakan daripada berbagai macam permintaan Itu semuanya datang dari Allah Ini yang harus kita ketahui, yang kita yakini benar-benar Orang itu gak lengser dari jabatannya kecuali karena Allah Orang itu gak mendapatkan jabatan kecuali karena Allah Orang itu gak punya, gak mungkin menjadi orang kaya dadakan kecuali karena Allah Orang gak mungkin menjadi bangkrut juga karena Allah Semuanya datang dari Allah, bukan dari manusia Daya Allah Nah ini kesempatan kita untuk berdekat diri kepada Allah Nah oleh karanya syaratnya itu ada tiga Jadi kalau kita mau zikir kita sesuai dengan yang kita inginkan Fungsinya sesuai menenangkan hati Maka yang pertama adalah baik cara mengucapkannya Sesuai dengan tajwidnya Sesuai dengan artinya, gak merubah Mahrotnya gak merubah artinya, itu maksudnya Yang kedua, kita harus mengetahui dengan artinya Insya Allah yang akan datang, edisi yang akan datang Kita akan cetak Sesuai dengan yang kita tulis pada waktu itu Khusus untuk Wirdul Latif Nah jadi Wirdul Latif itu bukan bacanya dua minggu sekali, tidak Wirdul Latif itu bacanya setiap habis sholat subuh Coba rasakan, silahkan Yang baca Wirdul Latif setiap hari Habis sholat subuh seperti yang sekarang kita rasanakan Tiga bulan coba rasakan Lebih sukih, lebih tenang hidupnya Lebih jauh daripada musibahnya Insya Allah seperti itu Itu yang akan terlaksana Kenapa? Itu janji Allah Tidak mungkin luput, tidak mungkin salah Nah kemudian yang ketiga Harus hadir hati kita Ini juga penting Karena apa? Pernah suatu waktu datang Nabi Musa AS Didatangi oleh salah satu umatnya Datang geliak Wahai Nabi Allah, aku punya hajat Mintakan kepada Allah SWT untuk seberkabulkan Baik aku bermunajak untukmu Bermunajahlah Nabi Musa Dapat jawapan Disuruh dia itu membaca doa ini Dibaca doa itu Tapi tidak kabul-kabul Sampai setahun lamanya Tidak kabul-kabul Setelah setahun kemudian datang Kepada Nabi Musa lagi Galia Nabi Musa Sampai sekarang aku baca doa yang kau berikan Tapi sampai sekarang juga tidak terkabul juga Apa kata Nabi Musa? Galbaik, aku akan tanyakan Kalau nanti aku bermunajak kepada Allah SWT Karena beliau kalimullah Akhirnya apa? Pada malam harinya ketika bermunajah pada Allah SWT Ternyata Nabi Musa lupa Sampai akhir mudajahnya Nabi Musa tidak ingat kepada perkataan Atau terkaitan sama orang itu Lupa Tapi lihat siapa yang mengingat? Allah Tidakkah engkau diminta oleh salah satu umatmu Untuk menanyakan kenapa Aku berdoa tapi tidak dikabulkan Coba lihat Nabi Musa lupa Allah tidak lupa Biar kita faham Kalau kita terkait dengan Allah Allah tidak akan melupakan kita Subhanallah Galia ya Rab Kenapa saya sudah berikan sesuai dengan yang kau ajarkan kepada aku Untuk sampaikan kepada dia Tapi dia sudah membacanya selama satu tahun Tapi tidak dikabulkan Apa jawaban Allah SWT Wahai Musa Kalau seumpama dia itu meminta kepada aku Dengan keseluruhan jiwanya dan hatinya Pasti aku terkabulkan dengan satu doa saja Bagaimana aku terkabulkan dia Sedangkan dia berdoa selama satu tahun lamanya Tapi hatinya berada di kambing-kambingnya Akhirnya apa? Tidak dikabulkan Itulah kita sekarang ini Sambil baca doa Ambil lihat HP Sambil WA-an Bagaimana mungkin itu semuanya Dan kita katakan Oh saya ini perempuan Kan perempuan itu Otak kanan ke otak kirinya berjalan Walaupun memang hebat perempuan itu Perempuan itu sambil ngulak-ngulak Sambil teleponan bisa Bahkan kemarin saya melihat Masya Allah Ada seorang yang turun dari bis Kuning Itu turun sambil telepon Turun Masya Allah tepat turunnya Tidak jatuh lagi Perempuan ternyata Kalau laki-laki tidak bisa seperti itu Lebih fokus dia Perempuan itu bisa Mengerjakan beberapa sekaligus itu langsung bisa Tapi kalau dikir tidak bisa seperti itu Harus karena Allah Jadi kalau kita itu baca zikir itu Lihat artinya apa Bismillahilladzi layadurumma'asmi Syekhfiradzialawis Sama'wa huwassamil alim Dengan nama Allah Tidak ada satupun di bumi ini Yang berbahaya Yang membahayakan saya Kecuali dengan izin Allah Dan dia maha mengetahui Maha mendengar Nikmat kalau kita baca itu Yang kita baca tadi Kemudian kita tahu artinya Kita hadirkan Oh berarti Yang memberikan risiko itu adalah Allah Oh berarti Yang memberikan bahagia itu adalah Allah Itu maksudnya zikir itu Semua zikir yang kita baca itu Supaya kita ingat selalu kepada Allah Uzkurni Uzkurkum Ingatlah kepada aku Aku akan mengingat kamu Itu tujuannya daripada zikir itu Kalau sudah diingat oleh Allah Ta'ala Apakah ada diantara manusia yang hebat sekalipun Yang bisa menyalahinya Yang bisa mencelakakannya Yang bisa kemudian menghimpitnya Yang bisa memberikan masalah kepadanya Enggak akan ada Karena kita sudah bersama Allah Allah yang menentukan semuanya Sistem yang berlaku di dunia juga Allah Tapi jangan kita katakan Loh babe Banyak orang-orang dekat kepada Allah Ta'ala Tapi mereka juga tertimpa musibah Berarti Allahnya kemana Bahkan banyak sahabat-sahabat Nabi yang ternama Yang dekat kepada Rasulullah Mereka itu terbunuh Seperti Senah Hasan Diracun Padahal dia cucu kesayangannya Nabi Muhammad Senah Hussein dipenggal kepalanya Senah Usman Ditusuk dari belakang Ketika membaca Al-Quran Dalam keadaan tidak melawan Dan memerintahkan pada seluruh para juridnya Jangan dilawan Jangan diserang Biarkan dia Bahkan ketika Nabi Senah Usman bin Afan Radiyallahu Ketika akan dibunuh Pada waktu itu Sempat ketika dia membaca Al-Quran Tertidur Ketika tertidur bermimpi Nabi Muhammad SAW Ini yang kita harapkan Dunia itu tidak berguna Dunia ini semuanya sulit tangguh oleh Allah Ta'ala Sulit tentukan oleh Allah Ta'ala Cuma yang kita minta keberkahannya Berkah dunia kita Digunakan untuk akhirat kita Tapi kalau dunia hanya ngumpulkan saja Buat apa itu beban buat kita Gunakan untuk akhirat kita Subhanallah Yang berguna ini seperti ini Mimpi Rasulullah Kita dekat kepada Allah Kita dilakukan Ada orang datang kepada kita Meminta tolong kepada kita Kita bantu Dan kemudian Dia itu mendapatkan hajatnya Itu adalah kehidupan yang sesungguhnya Itu kepuasan batin yang sesungguhnya Yang kalau sumpama itu Yang kita cari di dunia ini Ya seperti itu Tapi kalau cuma dunia Apa yang kita dapatkan Kita cuma di prolog-olog sama setan itu Bikin rumah lagi Beli tanah lagi Untuk apa semuanya itu Beban buat kita nanti di akhirat Semuanya akan ditanya Satu kenikmatan demi satu kenikmatan Sementara kita tidak ada amal Untuk menyeimbang